Dewi Persik Heran, Indra Bekti Kasihani Aldila Jelita, Ungkit Kewajiban Istri Dewi Persik Sempat Heran, karena Indra Bekti terus kasihan pada Aldila Jelita yang harus mengurusnya dan anak-anak. DP justru mengingatkan Indra soal kewajiban seorang istri pada umumnya. Konflik rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita masih menjadi sorotan publik. Dalam sebuah wawancara, Indra Bekti sepat curhat kalau dia legowo dan kasihan pada sang istri Aldila Jelita. Bukan karena masalah yang tertumpuk-tumpuk itu bukan, bantah Bekti soal alasan Dila menggugat cerai. Biar Dila fokus urus anak-anak, biar aku fokus urus kesehatan, biar gak terjadi konflik. Namun, pernyataan Bekti ini membuat Dewi Persik Heran yang mempertanyakan soal keputusan tersebut. Bukannya support system itu istri dan anak, tanya DP. Iya, tapi karena satu dan lain hal, kita pisah dulu, biar gak terganggu. Aku kan orangnya demanding gitu, takutnya pas keoperasi aku, Dila kan harus ngurus anak juga. Aku yang kasihan sama dia, kata Indra. DP kembali mengomentari omongan Bekti yang agaknya terus kasihan pada Dila. Dikenal frontal, pedanggut asal Jember itu justru mengungkit soal kewajiban istri. Selalu yang diucapkan adalah, kasihan dengan Kak Dila yang harus mengurusin ketiga anaknya dan saya, kata DP. Bukankah semua itu adalah kewajiban seorang istri ya, untuk mengurus anak dan suami? Kenapa harus merasa terbebani? Indra mengisyaratkan kalau ia berusaha memaklumi Dila yang harus mengurus semuanya. Tak menjawab pertanyaan DP, Indra memilih mengucap terima kasih pada Dila yang sudah menemarinya selama ini. Sementara itu, DP sendiri juga sedang disorot soal konfliknya dengan Angga Wijaya. DP seolah belum memaafkan Angga Wijaya yang dulu dituding mencuri uangnya dan memakai rekening atas nama Budianto. DP pun kembali mengungkit uang curian di saat Angga Wijaya dikabarkan umroh dengan istri baru. DP juga menyentil, Angga Wijaya segera bertaubat agar bisa menafkai dan tak perlu mencuri uang dari istri baru jika memang benar sudah menikah. Si Budianto lagi umroh katanya, gua bilang baguslah. Ya bagus taubat berarti kan, duit dari nyuri banyak dari gua, Alhamdulillah dibuat umroh, terang DP. Alhamdulillah berarti tanyanya dibanggil sama Allah biar taubat. Biar kalau punya istri, istrinya dinafkai biar istrinya nggak dicuri duitnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!